penyakit atau kelainan sistemik antara lain adalah penyakit penyakit atau kelainan dari jaringan ikat sehingga lapisan biopragma itu menipis kemudian adanya penyakit endokrin atau endokrin dan metaboli kemudian kita dari kelainan biopragma kita mengenal oleh jerapa istirah, selain event rasio dikenal juga hernia, kemudian paresi biopragma jadi bedanya adalah pada event rasio, biopragma itu intap, tidak ada lapisan yang mengalami robekam atau ruptur tapi disini didapatkan jaringan muscularnya itu salah sedikit, jadi secara mikroskopis jaringan biopragma yang harusnya diisi oleh jaringan muskular itu diganti oleh jaringan tibu elastik sedangkan pada hernia yang yang membedakan adalah hernia ini ada diskriminitas dari biopragma jadi ada robekam kemudian pada paresi biopragma sama, biopragmanya itu intak namun disini didapatkan volume jaringan muscularnya yang normal namun mengalami atrofi biasanya karena ada paresi dari netus-netus yang menginertasi dari diafragma sehingga ada maspiror atau atrofi untuk event rasio diafragma etiologinya bisa dibedakan menjadi kongenital maupun acquired dari kongenital bisa digedeh dengan hernia diafragmatika tadi kemudian event rasio itu sendiri secara klinis karena diafragma ini merupakan organ penisah antara rongga intratarakal dan intradaminal maka kejala dari kedua rongga tersebut bisa didapatkan yang terutama paling banyak didapatkan dari kejala intratarakal atau respiratorit adalah bisnu karena efek dari diafragma yang perelevasi jadi dia menekan paru-paru di istilatoralnya kemudian ortopnu jadi dia ini terutama biasanya sesak pada saat dia subline atau berdari karena pada saat check time diafragma yang mengalami nasi ini tendang lebih naik jadi semakin menekan paru-paru di sisi istilatoralnya untuk kejala di eye track bisa didapatkan muamuntah kemudian blotting untuk diagnostiknya dapat dinotipan yang pertama yang pasti chest x-ray dari posterior anterior maupun lateral untuk membedakan apakah ini diafragma kanan atau ciri yang mengalami elevasinya kemudian dapat juga dilakukan horoscopy dari pemeriksaan horoscopy ini prosedur yang dilakukan adalah sleep test jadi pada saat horoscopy si pasien ini diminta untuk menarik nafas cepat atau dalam bahasa inggris sleep seperti sleep nanti akan terlihat adanya abnormalitas pergerakan diafragma jadi yang harusnya pada saat dia diafragma turun dia cenderung menetap atau tidak tidak bergerak kemudian bisa juga dilakukan MRI ini dapat mendeteksi apa perlekatan diafragma dengan jaringan sekitarnya kemudian city scan ini terutama dilakukan untuk merulau underlying patologi yang lain dan merulau pedanasan kemudian dapat juga dilakukan spirometri untuk melilai derajat gangguan fungsi respirasi ini nantinya penting untuk assessment preoperasi karena setelah dilakukan tindakan operasi biasanya akan dilakukan spirometri ulang untuk evaluasi dari hasil operasinya ini disebutkan tidak sampai saat ini tidak ada parameter radiologis yang memungkinkan pengklasifikasi yang derajat ringan sedang beratnya elokasi diafragma jadi derajatnya tidak dapat ditentukan dari gambaran radiologis contoh untuk kasus elokasi diafragma jadi dari proyeksi AP atau PA bisa didapatkan nampaknya hemidiafragma yang kanan tampak lebih tinggi sedangkan dari yang lateral sebenarnya masih bisa kita bedakan apakah hemidiafragma kanan atau kiri yang mengalami elevasi jadi kalau diafragma yang kiri yang mengalami elevasi itu biopeng batasnya dengan cortex jantung lebih tidak terlihat ada pada umumnya konservatif jadi umumnya kita dahulukan konservatif observasi kemudian fisioterapi nafas dahulu sebelum kita memikirkan untuk pembedahan pembedahan ini diindikasikan apabila pada pasien yang didapatkan gejala bus atau gejala di air yang berat dan mengganggu aktivitas si pasien ini sehari-hari tujuan untuk pembedahan ini adalah imobilisasi diafragma sehingga dia terfiksir pada posisi yang lebih rendah dan relatif lebih rata sehingga mengurangi kompresi paru dan gejala gejala yang diakibat jadi untuk tata laksana event ratio diafragma ini adalah aplikasi diafragma aplikasi ini diindikasikan pada pasien dengan event ratio kognitial terutama pada yang sintomatik kemudian diindikasikan juga pada pasien dengan lesi nervis kemudian pasien sintomatis terutama yang event ratio atau sudah lebih dari dua tahun temuan diafragma temuan elokasi diafragma saja pada radiologis ini bukan merupakan indikasi kinnahkan kemudian ada juga kontrol indikasi relatif yaitu obesitas sentral untuk pembedahannya kita bisa melakukan mengerjakan dari beberapa approach yang pertama terapetomi baik maupun FOTS kemudian laparotomi baik maupun laparoscopy bisa juga koraku abdominal namun pada kasus event ratio diafragma biasanya ini tidak dikerjakan jadi approach koraku abdominal ini lebih kepada kasus struktur diafragma untuk bahan trikasi yang digunakan biasanya adalah guna filament yang ukuran besar yang non-actual google atau bisa juga dengan menggunakan endostat wear ini bedah dari wali kirsa jadi dikatakan pada kasus event ratio 2 pilihan approach yang dapat digunakan adalah open terasik maupun FOTS kemudian open abdominal maupun laparoscopy sedangkan untuk teraka abdominal ini lebih diindikasikan pada traumatic injury ataupun hernia untuk approach thoracotomy bisa kita lakukan dengan intubasi dengan DRT karena nanti kita akan membedakan kolapsi paru di sisi diafragma ekskripsi lateral yang mengalami nasi kemudian pasien dipersisikan lateral di tubitus seperti atas meja operasinya atau bisa juga dengan penginya diganjang sehingga ruang interpastanya lebih terbuka kemudian kita lakukan fisklasi di sisi anterior dan posterior badan dengan pasien yang sisi apas yang di lateral ditarik ke ventral sehingga skapulanya tertarik dan sehingga mempermudah operator untuk akses interposter nya sisi terakotomi posterior lateral dilakukan pada ICS 6 atau 7 atau 8 kemudian kita gunakan retratol posta baru tinggal komplikasi untuk teknikasinya nanti akan dijelaskan kemudian kemudian setelah selesai institusi terakotomi ditutup dengan kita lakukan pemusahaan chest untuk sisa cenggan dan udara untuk teknik laparotomi biasanya dilakukan dengan laparotomi sehingga memungkinkan akses di diafragma bilateral jadi pada kasus event rasio yang bilateral biasanya dipilih teknik laparotomi kemudian laparotomi ini juga lebih dipilih untuk pasien dengan elevasi diafragma karena trauma atau karena ruptur untuk approach parts kelebihannya adalah kita bisa mendapatkan magnified vision atau lebih jelas lebih bisa diperbesar visionnya kemudian untuk pasien sendiri dia akan mengalaminya di post operatif yang lebih rendah daripada proses rapetomi yang kemudian akan mempengaruhi length of stay di rumah sakit ini sama kita lakukan tubasi dengan double lumen tube kemudian dekompresi duster dengan NDP untuk kita lakukan dengan portal jadi yang pertama kita 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 insisi port di CS bawah di CS 8 atau 9 kemudian yang kedua ada port di CS 5 di anterior axillary line kemudian yang satunya di posterior axillary line nantinya port yang terbawah ini akan digunakan untuk test pada post operasi kontraindikasi untuk approach parts ini yang pertama adanya reward pembedahan terak sebelumnya atau reward fleurosis kemudian apabila dicurigai ada gambaran adesi intrateratal pada penunjang radiologis kemudian apabila lesinya lesi pada dua krengan besar dengan adanya regenasi organ interabdomen untuk laparoskopi yang kita lakukan dengan posisi reverse kemudian dilakukan neumoperitonean untuk memperbedakan mobilisasi teknik ini mempunyai kelebihan jadi dia tidak membutuhkan selective continuation seperti pada approach intrateratal jadi nantinya post operatifnya fungsi paru diharapkan lebih baik tidak berganggu kemudian risiko cegera organ intra abdomen lebih minimal pada approach ini pada approach laparoskopi ini visualisasi laparoskopi posterior lebih sulit jadi jika event rasionya pada sejengan yang posterior sebaiknya tidak memilih approach ini untuk teknik aplikasinya sendiri ada dua macam yang dikenal luas yang pertama adalah application jadi yang pertama segmen yang mengalami event ratio ini dilakukan alokasi dengan corset kemudian dijahit secara U-shape atau bisa juga dengan stapler di stapling pada basis tipatannya pada basisnya kemudian segmen yang sudah dilipat kembali ke arah bagian diafragma yang mengalami penipisan seperti ini kemudian dijahit kembali jadi harapannya pada segmen diafragma yang paling tipis ini nantinya akan ada tiga lapis otot tiga lapis atau otot yang menutup segmen yang lebih lemah yang kedua adalah teknik accordion situation jadi pada teknik ini segmen diafragma yang mengelemas ini dijahit secara matras horizontal kemudian diberikan diberikan di ujung-ujung jahitannya untuk mencegah kebekan pada otot kemudian setelah jahitan matras ini selesai dari ujung ini kita tarik sehingga terbentuk lipatan seperti pada gambar yang menutupi segmen yang melemah atau yang eventrasi untuk teknik pada approach minimal unitasi sama kita lakukan dengan double lumen intubasi kemudian kita lakukan decompressi dasar dengan NGT posisi pasien sama lateral lipidus sisi kepala jadi bednya itu sisi kepalanya dinaikan tujuannya adalah untuk mendorongi diafragma supaya kena gravitasi supaya dia posisinya agak lebih kebawah kemudian insisinya postural terakotomi seperti yang digambar tadi jadi ada port pada ICF5 di posterior axillary line kemudian port pada ICF5 di anterior axillary line ini adalah tempat untuk fosetnya kemudian untuk tubang yang bawah dilakukan insisi terakotomi kecil saja sepanjang 4-5 cm ICF8 atau 9 ini adalah tempat untuk instrumentasi lain seperti foset atau needle holder dilakukan klik klik ke arah intra-abdomen kemudian dijahit dari perifer ke sentral superficial saja untuk mencegah perlukaan pada organ intra-abdomen kemudian dijahit kembali dari sentral get-abdomen untuk post-opter pasien dari beberapa case series pasien dikatakan dapat diekstubrasi tanpa kesulitan karena fungsi taruhnya yang kemudian dicek diketahui fungsi taruhnya sudah membaik daripada fungsi taruh sebelum atrasi kemudian pasien sudah pada umumnya langsung berkurang keluhannya secara subjektif kemudian parameter adjektifnya seperti uji faal padung dari parameter efisi total langkah pasien dan DLCO juga membaik tidak ada masalah prosedur aplikasi ini merupakan prosedur yang memiliki timper mortalitas dan mortalitas yang rendah jadi kalaupun ada laporan mortalitas pada jurnal itu pada umumnya disebabkan karena underlying bisnisnya bukan karena teknik karena bekasnya itu sendiri normalnya kalau misalnya kita lihat plane photo plane photo itu diafragma sebelah mana yang lebih tinggi sebelah kanan normal lebih tinggi normalnya lagi perbedaan ketinggian antara diafragma kiri dan diafragma kanan berapa? 1-2 kosta atau sekitar 2 cm ya kemudian normalnya lagi kalau misalnya dia ada event rasio diafragma kanan kiri nih bilateral kamu kan pilihanmu cuma dua mikirnya jangan-jangan pasiennya inspirasinya kurang sehingga atau memang dia event rasio diafragma kanan dan kiri artinya apabila dari foto torak yang normal yang benar-benar bagus yang perfect yang kelihatan pasien itu inspirasi yang maksimal sudah oke ternyata dia tinggi kamu harus tahu batas normalnya berapa normalnya berapa untuk diafragma yang kiri setinggi apa yang kanan setinggi apa yang kanan itu setinggi total 10 total 10 belah kiri 12 ya itu yang normal sehingga kalian bisa menginfakuasinya yang pertama dari situ nah kemudian kalau misalnya ada pasien yang seperti dibilang sama kecurigaan event ratio diafragma pasien yang di stres nafas sampai harus masuk ke ICU yang pertama kita lihat adalah dari foto torak foto toraknya itu kita sudah bisa merule out ada sesuatu atau tidak yang membuat diafragmanya itu jadi bermasalah paling sering apa nervus pranikus seperti yang tadi kamu bilang kalau nervus pranikus yang bermasalah biasanya apa yang mungkin bermasalah penyakitnya di situ kita sudah bisa membaca dari foto torak lain foto kalau ada sesuatu terutama mes di daerah sentral di daerah bilus atau daerah mediastinum yang bisa menyebabkan pasien ini jadi event rasio diafragma karena ada paralisis atau ada problem dari nervus pranikus karena masanya itu kalau sudah seperti itu pilihan kita untuk melakukan tindakan jadi untuk melakukan tindakan aplikasi itu tetap kita pikirkan keuntungan dan kerugian ke pasien apa karena operasi pada malik nansi kita harus melihat stagingnya terutama apakah pada staging yang ini worth it untuk dilakukan operasi kalau misalnya pasiennya stagenya masih stage 3 nih pasiennya sebenarnya baik-baik saja tapi tiba-tiba di stres nafas kalau misalnya memang dia ada paralisis nervus pranikus yang karena keganasan biasanya pasien itu tidak langsung terjadi mendadak bukan bersifat akut sehingga pasiennya pasti sudah mulai kompensasi keluhan sesak mendadak jarang sekali terjadi kalau pasien itu ada keluhan sesak yang mendadak kalian harus berpikir apakah ini karena memang diafragmanya yang sudah mulai naik atau karena proses keganasannya karena itu pertimbangan kalian tetap kembali pada kalau keganasan selalu kalian berpikir adalah staging staging dan staging kemudian kalian terapinya yang diikuti adalah dari stagingnya tergantung dari mananya nah kemudian kalau misalnya pasien itu non keganasan kemudian dia memang ada problem pada diafragmanya sampai menyebabkan dia harus masuk ke ICU pilihannya kalau fluoroscopy tidak mungkin fluoroscopy itu maksudnya yang seperti kalau di cat lab itu kan itu bernafas itu tidak mungkin MRI insya Allah tidak mungkin karena terlalu lama di dalam MRI itu bisa 15 menit padahal pasiennya misalnya on 20 pilihannya yang bisa kita lakukan apa kira-kira CT scan CT scan kan sebentar aja kita pasien ICU bisa di CT scan kepala bisa di CT scan torak ya ada masalah sehingga CT scan itu adalah modalitas yang sekarang itu paling gampang karena di mana-mana sudah ada MRI belum tentu ada kalau spirometri kita cuma pengen tahu sebenarnya dia problem distres napas atau tidak satu lagi monary ventilation ventilation scan ventilation scan kalian coba cari jadi dia pakai scannya seperti PET scan disini tapi dia juga menggunakan kontras dan yang terlihat cuma warna hitam dan putih saja yang terlihat paru-paru itu warnanya putih kemudian sisanya warna hitam semua jadi yang benar-benar kelihatan itu hanya perfusi dari paru-parunya apabila dia ada event rasio diafragma yang disebabkan karena misalnya paralisis dari nervus frenicus artinya diafragma tidak bisa bergerak sama sekali saat inspirasi dan ekspirasi dia tidak akan terlihat bergerak dari scannya tapi kalau misalnya problemnya karena penekanan intraabdomen atau tidak ada paralisis dari nervus frenicus dia masih ada pergerakan walaupun tingginya berbeda jadi jawaban dari quote adalah kalau misalnya memang dari fototorak itu tidak memikinkan saja ya pilihannya sedikit-sedikit tapi berbeda lagi keadaannya waktu itu aku pernah dapat kasus masa tumor mediastinum timoma anak-anak umur dua bulan di sebelah kanan aku melakukan morbiditas pada pasiennya waktu itu aku eksisi kemudian ternyata venasuk kelahiannya kena ces perdarahan dijahit kemudian setelah itu aku lanjutkan lagi untuk mengambil tumornya ternyata menempel pada venet nerve-nya akhirnya post-operatif apa yang terjadi diafragma yang sebelah kanan naik tinggi sekali dan pasiennya tidak bisa ekstubasi saat itu di ICU sehingga kita tidak punya pilihan dari fototorak saja kita sudah tahu awalnya tidak ada menjadi ada itu problemnya adalah morbiditas pada pasien dan itu penyebabkan pasien tidak bisa ekstub kalian tidak perlu situ scan kalian tidak perlu MRI kalian langsung koreksi pasien itu seperti itu itu pertimbangannya memang kalau diagnosis yang pasti tidak ada yang benar-benar harus kalian lakukan tapi kalian harus tahu intinya adalah pasien itu harus bisa bernafas gimana caranya kalau misalnya memang seperti tadi kejadian ya sudah kita harus dikasih dan pasien itu dalam waktu 2 hari tidak bisa ekstub diplikasi bisa ekstub langsung setelah turun dari OK jadi memang problemnya adalah karena nervus frenicusnya yang kelima dan bagaimana dok terus kalau misalnya sudah seperti itu ya sudah kalau misalnya nervus frenicusnya kepotong diafragmanya artinya kontraktilitasnya tidak akan kembali seperti semula dengan kita aplikasi kita paksa dia turun dan gerakannya pun juga pasti akan ada keterbatasan yang membuat dia bergerak biasanya itu cuma tekanan intrapleura yang negatif atau tekanan intraabdomen jadi ya sudah yang penting parunya bisa mengembang normal itu targetnya kalau kita aplikasi diafragmanya oke selamat menikmati